Orang terkaya di Indonesia menjadi layak kita bahas, karena motivasi kita menjadi sukses di mereka itu perlu ada. Apalagi kita perlu belajar dari pengalaman mereka yang kebanyakan orang kaya berani bermimpi besar. Berikut, daftar orang-orang paling kaya di Aceh. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu dapat info menarik lainnya. Teku Markam Teku Markam adalah seorang pengusaha kaya Aceh pada zaman pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soekarno. Teku Markam keturunan Ule Balang yang lahir pada tahun 1925. Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menangani masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957, ketika Teku Markam berpangkat Kapten NRP 12276, ia kembali ke Aceh dan mendirikan PT Karkam. Ia sempat bentrok dengan Teku Hamzah, Panglima Kodam Iskandar Muda. Akibatnya, Teku Markam ditahan dan baru keluar tahun 1958. Pertentangan dengan Teku Hamzah berhasil didamaikan oleh Jamahun Gaharu. Keluar dari tahanan, Teku Markam kembali ke Jakarta dengan membawa PT Karkam. Perusahaan itu dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Teku Markam menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Bisnis Teku Markam mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, dan mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Presiden. Komitmen Teku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya termasuk pembebasan irian barat serta pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh Soekarno. Dari bisnis inilah, Teku Markam bisa menyumbang 28 kilo emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional, yaitu Monas. Peran Teku Markam menyukseskan konferensi Asia Afrika juga terbilang tidak kecil, berbakat bantuan sejumlah dana. Meskipun beliau telah tiada, kekayaan beliau yang telah disumbangkan dalam bentuk emas untuk Tugu Monas menjadi pengetahuan yang berharga dan tetap diingat terutama bagi masyarakat Banda Aceh. Ibrahim Rizjad atau Ibrahim Pidi Konon, dia katanya memiliki kelapa sawit yang sangat luas sehingga kemegahannya menyebar ke setiap seantar Aceh. Ibrahim Rizjad masuk dalam majalah Forbes sebagai orang terkaya peringkat 64 di dunia. Pria kelahiran Sigli, Maret 1934 ini adalah pengusaha perekonomian Indonesia pada jaman Suharto. Bersama tiga pengusaha lainnya yaitu Lim Siwok Leung, Yuhar Sutanto, dan Sudwi Kadmono. Ia berbagi peran dalam mendirikan perusahaan-perusahaan besar Indosmen Perkasa Tunggal TBK, PT Indo Food Sukses Makmur TBK, Indomart, dan masih sangat banyak lagi perusahaan yang ditandai nama perusahaan mereka dengan awalan Indo. Berita dari majalah Globe Asia 2012 menempatkan Amir Shah Rizjad, seorang putra tertua Rizjad sebagai orang terkaya ke-65 se-Indonesia dengan kekayaan sekitar 470 juta USD. Serta, setelah setahun yang lalu menempati posisi 57 dengan kekayaan sekitar 469 USD. Dengan berbekal ilmu bisnis yang dipelajarinya di Amerika, tidak mustahil putra tertua Rizjad ini bisa menjadi sepuluh besar orang terkaya Indonesia. Pada 1968 hingga 1973, ia menjabat sebagai Direktur 2 PT Waringin Kencana. Sejak 1973, Ibrahim Rizjad menjabat sebagai Direktur PT Indosmen. Ia juga sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sarida Perkasa, merangkap Presiden Direktur PT Berantamulia sejak 1979. Pada 1986, menjabat Direktur Utama PT Semen Madura. Nama Ibrahim Rizjad sebagai pengusaha papan atas Indonesia menjulang tinggi pada masa Soeharto berkuasa. Almarhum dikenal luas sebagai salah satu dari anggota The Gang Ofur bersama tiga kolom berat lainnya. Itulah dia daftar orang terkaya di Banda Aceh. Mungkin itu saja video kali ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian dapat info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!